Presiden Jokowi Dodo pada selasa kemarin terbang melawat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ia terbang dari pangkalan TNI AU Halim Pardana Kusuma. Dalam lawatan ke Uni Emirat Arab ini, Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Mohamed Bin Zayed. Salah satu misi yang diusung dalam kunjungan itu adalah membahas perihal investasi di ibu kota Nusantara, IKN. Hal ini diakui langsung oleh Jokowi, termasuk pembahasan investasi di IKN di dalamnya itu, kata Jokowi sebelum melepas landas kemarin. Selain bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, kunjungan kerja Jokowi dengan delegasi terbatas itu juga dijadwalkan akan bertemu sejumlah pengusaha di mana akan ada MOU. Beberapa nanti akan ada penanda tanganan MOU B2B yang disaksikan oleh kedua pemerintah Uni Emirat Arab dan Indonesia, ungkap Jokowi. Dia mengatakan dalam 10 tahun terakhir hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab meningkat sangat pesat di bidang ekonomi dan investasi, di mana Uni Emirat Arab merupakan salah satu mitra utama dan mitra strategis Indonesia di Timur Tengah. Uni Emirat Arab lanjut Jokowi merupakan negara Timur Tengah pertama yang memiliki perjanjian kemitraan komprehensif atau komprehensif ekonomi partnership agreement dengan Indonesia. Selain soal investasi IKN, ada sejumlah agenda yang bakal dibahas dalam pertemuan Jokowi dan Presiden Mohamed Bin Zayed, antara lain mengenai berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi yang strategis. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan dirinya bakal langsung kembali ke tanah air begitu selesai pertemuan dengan Mohamed Bin Zayed pada 17 Juli 2024.